Oke, kita sudah bisa mendengar Gali dan Oci. Ini adalah pasangan konten kreator game gamers gitu ya. Jadi konten-konten itu tentang main game gitu ya. Tapi juga yang menarik adalah karakter mereka berdua. Ini penyambar katanya ini suka nangis kalau digodain. Aku lebih keemusian gitu. Emosian? Kayak apa? Videonya kita lihat kompilasinya berikut ini. Ketika Oci nangis di spam komen, Opa... S**t. Anggi aku udah mau main, Opa. Kenapa? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Nggak, 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 nggak. Kita ganti karakter dulu ya, guys. Oci pake hoodie dulu ya. Kayak Marsha. Gigi lucu. Lupa. Better action. Halo guys, kita perkenalkan Marsha and the Bank. Ini Marsha butuh ijo. Ini siap. Angguan pagi, kalau ngulang. Enggak, enggak. Kalau ngulang, yaudah. Tuh. satu dua tiga lepas pencet lagi kan aku bilang dua kali pencetnya kamu tuh beneran nangis atau buat konten sih sebenernya aku tuh emang gak bisa main game gitu loh jadi kalau misalkan aku gagal aku tuh emosi gitu kesel banget apa ya kayak sedih banget gitu kenapa sih aku gak bisa gitu tapi kenapa kamu main kalau kamu gak bisa iya yang ngajakin jadi mas sengaja dia ngerjain kamu gitu ya dia tuh suka apa ngedit-ngedit video pas aku nangisnya gitu jadi orang-orang tadi taunya aku tuh nangisan oh nangisan tapi tadi katanya katanya kamu nangis gara-gara poni iya itu tuh sebenernya kuasa yang tahun kemarin aku tuh iseng gitu kan potong poni liat tutorial di tiktok gitu ternyata kependekan banget sampai di atas sini terus aku tuh mencoba percaya diri dong gitu ah gak apa-apa lagi tuh eh ternyata banyak yang ngeledekin oh jadi kamu nangis iya tapi dari situ jadi makin naik tuh karena kan pada manggil open-open gitu kan open apaan? oh ciponi itu ditonton penjutaan kali ya coba komentar netizen kita baca bunyinya adalah C.E. salah satu pasangan Prenjon oh aduh yang berikutnya udah nikah apa belum bang? kok kayak udah pas suri pas sutri ya ini loh maksudnya biar gak ditinggal jadi bisa main bareng tapi pas ngajarin jangan emosi takut gitu ya yang berikutnya itu adik kakak atau pacaran awok 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 lagi ya berikutnya iya ceweknya heboh sendiri gak usah sama ceweknya bang main game hahaha harusnya gitu ya justru si abang ini serunya karena ngerjain ini ya kan iya iya gitu ya jahil banget iya sebenernya ada juga yang masa-masa kan tadi ada yang terakhir komen yang katanya gak usah main sama ceweknya bang itu juga ada nangis sebenernya iya jadi pas lagi live streaming tiba-tiba ada yang komen ganggu gitu kan ceweknya iya terus karena ada satu yang komen jadi banyak banget tuh yang komen gitu kan jadi aku kan nangis gitu aku tuh merasa sedih iya ampun nah terus kalau aku konteni lagi iya sama dia di konteni lagi terus kamu kok tabah aja sih emang iya karena kata dia udah gak usah dengerin komen katanya tapi kan aku yang ngerasain ya iya iya makanya kenapa kamu masih mau iya aku gak tau hahaha gak tapi kita mau tanya-tanya berjelas dulu kan kalian pernah jadian 6 bulan ya kan terus putus karena RDR terus balik lagi tapi tidak pernah ada kata jadian iya jadi apa ini sebenernya hubungan kalian ini ha? pranger atau pemanfaatan semata hahaha iya oci jujur pernah oci bilang kamu tuh eksploitasi aku ya katanya hahaha jadi sebenernya sebenernya kita tuh dulu tuh kan emang pacaran dan itu tuh kita pacaran yang sebenernya sehat banget dulu tuh jadi kayak kita pacaran tiba-tiba 6 bulan tuh oci mutusin aku kenapa? iya karena dia itu baru ketemu aku 2 hari wah? langsung nembak aku coba lah gue gak nembak? iya kamu langsung nembak aku aku gini-gini kepala kamu jujur kamu jujur iya siapa yang gak baper digini-giniin kepalanya padahal baru ketemu 2 hari yaudah deh kamu rasa ditebak begitu apa kemana? kamu itu biasa gitu kamu sering sama cewek-cewek lain gitu hahaha salah ya pokoknya dari situ aku tuh ngerasa belum siap sebenernya cuman karena ya ada agi gitu kan aku juga di bandung itu aku kuliah gak punya siapa-siapa gitu jadi kamu manfaatin dia buat nemenin kamu? iya kan oh jadi gitu yang nganterin kan kita saling memanfaatkan jadi sekarang hubungan kalian apa kalau dideskripsikan? partner kerja partner kerja oke partner kerja ya partner kerja doang ee bener nih partner kerja doang nih bener ya bener ya dia nganggap aku pacar dia dia nganggap aku iya tapi walaupun gak pernah ada kata balikan ya kita tuh saling saling menganggap kalau kamu pacar aku iya kamu pacar aku tapi bukan pacaran eh gimana gitu ya sebenernya diunggu gak ngerti pertanyaan selanjutnya kalian kan gak bikin konten itu kan suka dapet duit-duit gitu ya nah itu kan kalian pacaran atau gak pacaran masih belum jelas jadi pembagiannya jelas kan kalau soal pembagian setelah berikut ini kita bahas jalan kemana-mana tetap di review terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih